Badan Search and Rescue Nasional, Basarnas, mulai menurunkan satu unit alat mendeteksi benda bawah laut, yakni Remote Operation Vehicle, ROV, untuk membantu proses pencarian kapal selam KRI Nanggala-402. Koordinator POS SAR Banyuwangi, Wahyu Setiabudi, pada Jumat 23 April mengungkapkan satu unit ROV yang diturunkan untuk operasi SAR Nanggala-402 diangkut menggunakan pesawat Hercules dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Bandara Internasional Banyuwangi. Alat tersebut efektif bisa mendeteksi benda bawah laut dengan kedalaman 200 hingga 300 meter yang nantinya akan dibawa ke KN Antasena, Basarnas, Surabaya, atau KN Arjuna milik Basarnas dan Pasar. Pintanya, intinya untuk alat yang lainnya ada RUH, sekarang kita dalam proses penyebutan ke Bandara Belimbing Sari. Operisasi penembakan terbitu, disitulah komunikasi dengan Nanggala terputus. Kapal selam KRI Nanggala-402 hilang kontak sejak Rabu 21 April pagi. PNI hingga saat ini telah mengerahkan 21 KRI dan satu helikopter untuk melakukan operasi pencarian kapal selam buatan Jerman itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Novi Rustina Rianto, Kantor Berita Antara, mewartakan.